Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemisah Kejahatan Negeri Ciancur, Rabu Siang melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba dan alat kejahatan diantaranya ganja, sabu-sabu, senjata tajam, telepon genggam dan sejumlah obat-obatan terlarang lainnya. Pemusnahan tersebut merupakan benda yang disita dari perkara bulan Januari hingga Juli 2019 sebanyak 67 perkara dan telah mempunyai ketetapan hukum inkrah. Sebanyak 117 kg ganja dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kejaksaan Negeri Ciancur di halaman kantor Kejari Ciancur. Pemusnahan barang bukti ini telah mempunyai ketetapan hukum tetap diantaranya 117 kg ganja, sabu seberat 68,9 gram serta senjata tajam dan telepon seluler. Barang bukti ganja dan sabu dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam dua drum. Barang bukti senjata tajam dan telepon seluler dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gergaji mesin. Menurut Kejari Ciancur, pihaknya menjelaskan barang bukti tersebut merupakan benda yang disita dari perkara bulan Januari hingga Juli 2019 sebanyak 67 perkara dan telah mempunyai ketetapan hukum inkrah. Pemusnahan barang bukti hari ini itu pemusnahan barang bukti semester pertama di tahun 2016 dari 67 perkara. Salah satunya perkara itu perkara tidak-benda yang datang kemikah. Barang buktinya berjumlah 117 kg dan sabu-sabu berjumlah peratnya itu 68 gram. Selain itu ada 24 jenis barang bukti lain seperti sajang, timbangan ganja, timbangan tabu-tabu dan lagi barang bukti lainnya yang sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mencapai ketetap itu sudah bisa dimaksanakan di periodis web pertama ini. Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan kejari Cianjur setahun sekali yang bertujuan guna mengurangi tumpukan barang bukti. Selain itu pemusnahan barang bukti ini juga sebagai langkah untuk menekan angka kejahatan di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV